Oke, selamat datang lagi di channel Andromuardi kali ini kita akan meng-pressing atau meng-route dari STB ini ZTE 4K atau yang sebut juga B860H nah, seperti ini oke, jadi ini versi yang nomor 2 jadi, bedanya dia dengan versi 1 dia ada RAM 2GB dan plus WB, jadi dia terkoper dengan RAM yang 2GB dan ini Android 6 sama seperti HG680 yang paper home itu dan ini memiliki 2 cara juga dalam peninstalannya atau routingnya oke, kali ini sebelum kita pressing, kita harus cek dulu dia kadangnya ngalah bagus atau dia sudah pernah pressing apa gitu makanya kita lihat dulu nah, ini masih original bone dan ini dia dia resep ternyata begini seperti ini oke, langsung kita eksekusi kita hubungkan ke laptop hubungkan ke doktor lalu kita install ulang atau kita pressing ulang ya, kita lihat untuk eksekusi flashnya yang pastinya kita membutuhkan STB dari Indium itu yang ini versi 1 atau versi 2 karena file atau programnya ini firmware-nya hanya untuk versi 1 versi 2 yang satunya ada versi 5 tapi itu beda file atau beda program selanjutnya kita perlukan yang sama seperti di HG 680 kita juga menggunakan USB malang kenal ini 3 nah, adaptor 12 port yang terakhir itu ketemukan laptop berserta file-nya oke, ini adalah file-nya ada file-nya yang 2 yang satunya berbentuk inmac dengan kapasitas kurang dari 2 GB yang atas adalah program command atau cmd yang di input data sekitar 6 GB jadi dia lebih lama tapi dia lebih complete yang ini lebih singkat karena dia lebih sedikit datanya bagus mana sama-sama bagus oke sebelumnya kita harus buka dulu USB burning tool-nya sebagai aplikasinya sama seperti di HG kita klik yes kita ubah bahasanya dulu biar lebih mudah oke English lalu kita masukkan file-nya info inmac file-nya berbentuk inmac yang ada di desktop oke di desktop saya ada 2 ini yang atv experience sky ini adalah modifikasi dari peribuannya omeleto kita menggunakan itu oke kita tunggu biasa sedikit lama sambil kita menunggu kita sambungkan USB-nya ke PC atau laptop-nya oke itu sudah ada lalu kita colokin adaptornya ke socket cara menyambungkannya STB ini JT ini sedikit berbeda dengan yang HG kita harus menekan tombol dari power-nya ini ini yang bulat bulat kecil ini oke kita tekan lama-lama lalu kita colokin kabelnya oke ini saya contohkan saja oke kita colok oke kita tekan lalu kita colok oke sambil ditetap ditahan baru kita colokin USB-nya jika dia tidak timbul kita harus mengulang lagi lebih cepat dengan dua tangan seperti ini ini menekan tombol yang satunya kita lancapin oke ada pemberitanya connect sukses lalu kita nah ingat ini harus di tidak dicentang atau uncek tribu dulu lalu kita start ya proses prosesnya mungkin akan sedikit lama tapi tidak sebegitu lama yang penuh satunya sampai itu 7 giga itu sudah di 95% waktunya sudah 7 menit 18 dititik kurang lebih 96 kita tunggu oke sudah oke kita cabut dulu tapi sebelum kita cabut kita matikan dulu kita stop kan stop tapi kita cabut di bagian USB-nya oke sudah langsung kita eksekusi langsung kita pasang di TV-nya kita pasang pastikan dia di mode HDMI kita cabut aplikasi ini sudah sudah ada sudah ready dan siap pakai mungkin hanya beberapa ya kalau kita update terus ini ada dulu setelannya dengan launchernya yang keren ini dengan sudah diganti gambarnya komunikasi A oke sudah ada WP-nya sudah tersambung oke kembang ini ada aplikasinya ada aplikasi untuk mengganti desktopnya di update TV kita tidak perlu coba nah ini kerennya launcher ini ada saran video yang kita sering tonton akan timbul oke kita sudah berhasil terima kasih sudah menonton tapi video berikutnya akan saya kasih metode selain yang ini itu di bagian part 2 nya untuk B680 ini dan di video berikutnya akan saya beri link untuk file nya oke terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh